Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ijin memperkenalkan diri, saya Putri Amalia Handayani dari Sarjana Prodi Keperawatan A Di sini saya akan menampilkan English Speech atau Pidato dengan judul Looking for Science, yaitu Menuntut Ilmu Bismillahirrohmanirrohim, Alhamdulillah, Alhamdulillahirrohmanirrohim, wassalatu wassalamu ala asrofil, ambiyai war mursalin, wa ala alihi wassohbihi ajmain amal ba'du First of all, let us give thanks to Allah Al-Makdi, who has given us mercy and blessing And also don't forget to deliver salawat and salam to Al-Prophet Muhammad SAW Who has brought us from the darkness to the brightness, so we are always in the right way Pertama-tama, marilah kita penjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia kepada kita Sehingga kita bisa hadir dan berkumpul di tempat ini Dan juga tidak lupa untuk menyampaikan salawat serta salam bagi baginda Nabi Besar Muhammad SAW Yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, agar kita berada pada jalan yang benar Ladies and gentlemen, sains has an important role in human life Because of religion sains, someone will be steadier to the dead, worship to Allah Almighty, know the actual purpose and essence However, in contrast to someone who is blind from science of religion Then never think they will not know the basic and real purpose Hadirin sekalian, ilmu memiliki peran penting dalam kehidupan manusia Karena dengan berilmu, maka manusia akan lebih mantap beribadah kepada Allah SWT Dengan mengetahui dasar dan hakikat yang sebenarnya Namun, berbeda dengan seseorang yang tidak memiliki agama dan buta akan ilmu agama Maka, apapun yang dilakukannya tidak akan mengetahui dasar dan hakikat yang sebenarnya Knowledge can also help us improving our personality It saves our point of view of looking at life It also helps us overcome obstacles in a proper and good way Francis Bikon once decided, knowledge is a power The human are not personality It's stronger, characters, and this norm Yet, we don't mean it It is because we are intelligent The knowledge we have and the ability to act on Knowledge allows us health more than any animal whose body is stronger than us Ilmu juga dapat membantu kita dalam meningkatkan keperibadian kita Ilmu membentuk cara pandang kita akan dunia Ilmu juga dapat membantu kita dalam mengatasi kendala Dengan cara yang baik dan dengar Francis Bikon pernah berkata Ilmu pengetahuan adalah kekuatan Kita manusia bukanlah makhluk yang paling kuat secara fisik di dunia ini Tetapi kita mendominasikan dunia ini Itu karena kita cerdas Pengetahuan yang kita punya Dan kemampuan yang kita miliki Berdasarkan kemampuan yang membuat kita kuat Melebihi binatang apapun yang tubuhnya lebih kuat dari kita Ladies and gentlemen To end this speech I would like to quote a prompt that is said by Socrates Though only true wisdom is in knowing you know nothing We must keep learning and seeking knowledge As we basically do not know everything Thank you very much Hadirin sekalian Untuk mengakhiri pidato ini Saya ingin mengutip pepatah yang dikatakan oleh Socrates Satu-satunya kebijaksanaan sejati Adalah mengetahui bahwa Anda tidak mengetahui apa-apa Namun kita harus terus belajar Dan menuntut ilmu Sebab pada dasarnya kita tidak mengetahui segalanya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih